Intro Yang penting keahliannya ada enggak gitu Kalau mau buka wisaha keahliannya dia di mana gitu Kalau udah punya keahlian dalam bidang jualan Yaudah langkah aja Berani semangat gitu Bang, ini abang kira-kira bawa berapa tandan nih bang Itu lima tandan, kadang tujuh tandan itu Tujuh tandan? Iya Satu tandan isinya berapa sih? Satu tandan ada yang lima, ada yang empat Ada yang enam, tergantung pisangnya Tergantung pisang ya? Iya Nah ini dia nih, prosesnya nih Proses awal Proses awal ya bang ya? Dari ini Ini mau bikin apa bang? Pisang goreng keremes Nah itu asal dari mana sih bang? Asal dari Pontianak Pontianak? Iya Kalau pisangnya sendiri harus khusus pisang gepuk nih bang? Enggak Pisang ini aja bisa Pisang tanduk Cuma kurang enak aja Ini udah pernah jajal? Udah pernah jajal? Pernah Keremesnya kurang nempel kalau mau pisang lain Oh gitu Iya Oh itu satu apa tuh? Satu tandan atau satu sisir? Satu sisir Jadi berapa tuh kurang lebih? Biasanya ketahuan bang? Kalau sisiran ini gak bisa ditentuin sih Kadang kan pisangnya kecil gitu kan Dari satu tandan itu kan Ke bawah tambah ke bawah tambah kecil kalau bisa Jadi berarti ada yang double dong ya bang? Iya ada yang double Karena yang gede dikurangin Nah yang kecil ditambahin Ini bang kalau seporsinya berapa? 20 ribu yang original Original? Iya Kalau yang pake topping-topping gitu? Seporsinya 20 ribu Cuma isinya 5 Oh gitu Iya Nah itu diapain tuh bang? Ini biar Pepe? Iya Darga lebar Jadi kayak pisang kipas ya bang? Iya Kalau adonannya sendiri khusus nih bang? Khusus Apa tepung basah apa terigu? Tepung terigu Terigu? Iya Terus kasih resep Resep rahasia ya bang? Iya ada rahasianya resepnya Supaya agak kering juga Kalau kayak gini Apa sih? Suka dupanya gimana sih bang? Kalau terkait saat ini Kalau misalkan sepinya Gitu bang? Iya Gimana? Ya nama juga orang dagang ya Romantikanya pasti rame sama sepi Itu aja Ini di tahun semenjak covid Gak tentu gitu jualan Gak bisa dikira-kira hari ini rame Enggak Gak bisa gitu sekarang Kalau dulu mah Sabtu minggu Udah pasti rame Sebelum itu Sebelum covid Sabtu minggu udah pasti rame Kalau sekarang gak bisa dikira-kira Hari ini rame apa enggak Gak tau Yaudah Turun aja di lapangan Gimana jadinya gitu Ini udah berapa kali naik? Udah 6 6 kali? Iya Buka tadi jam berapa bang? Jam 11 Jam 11 Oke Jam 11 sampai jam berapa? Sampai jam 10 Kalau paling cepet Kalau paling cepet jam 9 Udah habis tuh? Iya Jam 9 jam 10 Kalau malem minggu lebih rame ya tuh bang Ya kalau lagi rame ya Rang dagang bang Gak bisa dikira-kira sekarang Nah ini proses apa nih bang? Ini pembuatan kermesnya ini Ini tekniknya ya bang? Iya tekniknya Ini yang paling susah ini Jadi bisa ngelingkar gitu ya bang? Iya Terus awal-awal gimana bang? Kayak gini ya bentuknya? Enggak Acak-acakan Gak jelas Gak bisa rata kermesnya Berapa lama bang? Belajar ya? Seminggu Seminggu? Kurang lebih Kalau untuk lancar nih Sampai 2 bulan, 3 bulan Baru bisa bikin kermes? Baru bisa Nah ya kermesnya bagus gitu ya Kalau orang baru mah gak bisa bagus Habis itu apa? Disusun ya bang? Iya disusun Tata Kayak enak bener nih ya Kalau pedala gak gampang ya Oh susah banget ini bang Kita main api juga tekniknya Kalau kepanasan kermes gak nempel Jadi bukan pisang kermes dong? Angkat dulu Bang Bang, abang Nama siapa bang? Ujil namanya Ini jualannya apa sih bang? Pisang goreng kermes Asli banyak tuh Kalau kermes Pontianak Pontianak Udah lama jualan disini? Udah lama Nah dari Udah berapa tahun sekarang lebih Sekarang ada 7 tahunan ada 7 tahunan Bang, jualan gorengan apa kegiatan? Sama Serabutan kerjanya bang Dulu bang Apa tuh? Banyak sih Banyak Iya Boleh bangunan juga pernah Lama? Lama boleh bangunan juga Ada 3 tahun 3 tahun? Yang bikin abang semangat Jualan apa sih? Kebutuhan biasanya Butuh Selain bukan betah sih Butuh Bikin semangat tuh Karena kebutuhan banyak Banyak tanggungan juga Bang Motivasi usaha nih bang Buat temen-temen yang lagi nonton video ini nih Dari abang apa kira-kira bang? Temen-temen yang lagi nganggur Yang mau buka usaha Yang penting keahliannya ada enggak gitu Kalau mau buka usaha Keahliannya dia di mana gitu Kalau udah punya keahlian Dalam bidang Penjualan Yaudah Langkah aja Berani Berani semangat gitu Kalau udah terjun Di situ tuh biasanya Kadang orang mundur lagi Gak apa namanya? Gak konsisten? Iya Gak konsisten Gak konsisten Tapi dia semangat Konsisten ya bang? Iya Rame Itu udah Perdagangan namanya juga kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton